Hai halo, salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan puan-puan Hari ini kita digemparkan lagi dengan satu berita ini Kepada semua subscriber, kepada semua penonton, viewers dan pendengar di dalam channel ini Yang minat akan berita ini Saya pasti anda mempunyai idola anda untuk memimpin kerajaan kita Saya juga mempunyai idola saya sendiri, anda juga mempunyai idola anda Untuk memimpin kerajaan Terdapat beberapa nama yang naik Dan mereka yang naik ini sudah pasti dikecam teruk di media sosial Setiap kelakuan mereka, setiap apa yang mereka lakukan yang dahulu tetap diingat oleh rakyat Tetapi tuan-tuan dan puan-puan Kita tahu PRU 15, pembangkang mesti bersatu untuk menjatuhkan barisan nasional UMNO Ada yang kata begitu dalam sesuatu artikel di media Tetapi setiap pemimpin ini yang bakal menerajui negara kita Bakal menjadi Perdana Menteri seterusnya Bakal menjadi kerajaan seterusnya Rakyat ataupun semua parti perlu bertimbang rasa Bertoleransi Jika mereka bakal menjadi kerajaan Kita tidak perlu lagi ingat apa yang mereka lakukan dahulu Tetapi kita fokuskan kepada kesejahteraan rakyat Namun tidak semua rakyat Tidak semua manusia boleh buat begitu Boleh menerima Menerima bukan idola mereka untuk menjadi pemimpin negara Macam yang kita tahu Rambut sama hitam hati lain-lain Tuan-tuan dan perempuan Daripada syabudin.com Terdapat satu artikel yang saya rasa anda akan minat Biarkan 3 atau 4 penjuru PRU 15 bukan saja untuk halang kleptokrat Tapi juga untuk benam katak dan pengkhianat Siapa katak dan pengkhianat ini? Katak Lompat-lompat Katak dan pengkhianat ini Siapakah katak dan pengkhianat ini? Artikel yang diterbitkan di syabudin.com Di sebalik keinginan Tun M. Mohamad Agar parti pembangkang untuk saling bekerjasama Bagi menumbangkan barisan nasional Mendapat sambutan agak dingin Dan meskipun Anwar Ibrahim juga memutuskan Untuk tidak menjalin sebarang hubungan Baik dengan Perikatan Nasional Mahupun GTA Gerakan Tanah Air Riu rendah suara penganalisis Dan ahli akademik Yang mahukan penyatuan blok pembangkang Masih lagi kuat kedengaran Mereka Secara umumnya memberi ingatan Tanpa saling bekerjasama Blok pembangkang tidak akan berjaya Merebut kuasa dan hanya memberi Laluan lebih selesa untuk barisan nasional Berkuasa semula Adakah ini berita baik kepada Zaid Hamidi? Ataupun mungkin berita buruk kepadanya Jika pembangkang benar-benar bersatu Untuk PRU 15 ini Disarankan juga meskipun berbeza pendapat Dan pendirian Semua parti pembangkang Mesti berlapang dada Dan bersatu hati Untuk satu perkara Yaitu menghalang barisan nasional Jadi kerajaan semula Untuk pengetahuan Anda Tun Mahathir Telah membuat satu kenyataan di media Yang mengatakan beliau ini Tidak ada masalah untuk bekerjasama Dengan Anwar Ibrahim Benarkah hanya dengan penyatuan pembangkang saja Barisan nasional boleh dikalahkan? Tanda tanya Apakah menumbangkan barisan nasional Satu-satunya matlamat tunggal Yang maha penting yang wajib dicapai Bagi blok pembangkang Khususnya Pakatan Harapan Dan ia mengatasi semua keutamaan yang lain Memang benar bahwa menjadi kerajaan Menumbangkan barisan nasional Dan mengelakkan kleptokrat Berkuasa semula Adalah misi yang sangat penting Bagi blok pembangkang Tetapi Pakatan Harapan Jangan lupa kepada persoalan Lalu yang lain Yaitu Keserabutan politik yang berlaku hari ini Adalah disebabkan Pengkhianatan dan kerana Ada ahli politik yang tidak malu menjadi katak Kataksi lompat katak Semua itu berlaku disebabkan Tamak kuasa Dengki Iri hati Dendam tak berkesudahan Dan Pelbagai elemen busuk hati lain Yang bersarang dalam jiwa mereka Yang berkenaan Mereka lupa Atas tiket apa mereka dipilih rakyat Serta Apa Kerana apa rakyat mengundi mereka Mungkin mereka sudah buat perjanjian Ataupun manifesto yang sangat disukai rakyat Sehinggakan Mereka menang Sebab rakyat Majority mengundi mereka Disebabkan semua perangai jahat itu Maka Kerajaan Pakatan Harapan Yang dipilih Melalui undi rakyat Lebih rela dijatuhkan Sehingga Membuka laluan Kepada parti yang kalah Menjadi kerajaan Jika Pakatan Harapan Setuju Untuk menjalin kerjasama Baik dengan Perikatan Nasional Ataupun Gerakan Tanah Air Untuk menghadapi PRU 15 akan datang Bermakna Mereka rela Memberi nyawa kepada Pengkhianat dan katak Untuk bernyawa semula Sementara Amno Dilihat begitu tegas Menolak untuk bekerjasama Dengan pas Semata-mata Kerana tidak mahu menyelamatkan Katak-katak Yang telah melompat Ke kolam bersatu Dimanakah Marwa Pakatan Harapan Jika masih berlapang dada Sedih menerima pengkhianat Untuk tidur Sebantal Dengan mereka Dalam satu kelambu Lebih buruk Sebenarnya Setelah diselamatkan nanti Dan katalah BN berjaya ditumbangkan Apa Jadi kepada Blok Pembangkang Akhirnya Tidakkah semua Mereka akan Bergaduh sesama Dan sudah tentu Tajuk paling mudah Untuk dijadikan Bahan pergaduhan Ialah Anwar Ibrahim Mesti memberi laluan Kepada orang lain Yang tak pernah puas Berkuasa Untuk jadi Pendana Menteri Sekali lagi Dalam erti kata lain Perbalahan Dan dunia politik Negara Akan menjadi kotor Semula Hanya karena Blok Pembangkang Setuju Untuk saling Bekerjasama Bagi menjatuhkan Barisan Nasional Atas sebab itu Pakatan Harapan Mesti tegas Menolak Sebarang Bentuk kerjasama Atau Cadangan berbaik Semula Dengan golongan Pengkhianat Dan mereka Yang pernah Menjadi katak Sebelum ini Pilihan Raya Umum Ke-15 ini Bukan Saja medan Untuk mencari Kuasa Bagi memulihkan Negara Dan melaksanakan Reformasi Serta Menghalang Kleptokrat Kembali Memegang Kuasa Malah Bagi Membersihkan Politik Negara ini Daripada Kekotoran Yang disebabkan Oleh Pengkhianatan Dan Kegemaran Melompat Parti Golongan Tersebut Lebih mungkin Dapat Disingkirkan Dan Dibenam Karianya Jika Pakatan Harapan Tidak menerima Mereka Sebagai Rakan Kerjasama Hanya Dengan Menyingkirkan Mereka Daripada Memenangi Sebarang kerusi Saja Dapat Menjadikan Politik Negara Selepas Ini Berada Di Tangan Mereka Yang Suci Hati Murni Perjuangannya Serta Setia Kepada Parti Jangan Bimbang Jika PRU15 Nanti Berlangsung Sama Ada Tiga Atau Empat Penjuru Bahkan Jangan Lupa Pakatan Harapan Menang Pada PRU14 Dulu Pun Melalui Pertandingan Tiga Penjuru Mereka Yang Takut Pertandingan Banyak Penjuru Kononnya Akan Memberi Kelebihan Kepada Barisan Nasional Sebenarnya Lebih takut Mereka Tidak Peluang Langsung Dalam Mengutip Kemenangan Percayalah Pengundi Lebih Memilih Parti Yang Ada Prinsip Perjuangan Dan Tidak Bersekongkol Dengan Pengkhianatan Serta Pelompat Pelompat Katak Berbanding Parti Yang Sanggup Mengorbankan Nilai Nilai Murni Sendiri Demi Mengejar Kilauan Fata Morgana Kuasa Semata Mata Malah Dengan Kekal Berpegang Kepada Prinsip Itu Bukan Saja Penyokong Sedia Ada Tidak Lari Pengundi Atas Pagar Juga Mungkin Lebih Teruja Dan Tergairah Untuk Turut Sama Memastikan Lakaran Kejayaan Yang Diburu PH Menjadi Kenyataan Ketegasan Pakatan Harapan Untuk Menolak Bekerjasama Dengan Pengkhianat Dan Katak Selari Dengan Usaha Mereka Mengadakan MOU Dengan Kerajaan Sehingga Terlaksananya Akta Lompat Parti Sudah Tentu Akta Lompat Parti Akan Menjadi Sampah Di Mata Rakyat Jika Pakatan Harapan Akhirnya Memutuskan Bekerjasama Dengan Kelompok Yang Di Badannya Ada Cop Sebagai Pengkhianat Dan Pernah Menjadi Katak Tuan Tuan Menurusi Artikel Ini Tajuknya Biarkan 3 Atau 4 Penjuru PRU 15 Bukan Saja Untuk Halang Kleptokrat Tapi Untuk Benam Katak Dan Pengkhianat Secara Umumnya Memberi Ingatan Tanpa Saling Bekerjasama Blok Pembangkang Tidak Akan Berjaya Merebut Kuasa Dan Hanya Memberi Laluan Lebih Selesa Untuk BN Berkuasa Semula Adakah Itu Sebenarnya Objektif Jika PH Menang Hanya Untuk Jika Pembangkang Menang Hanya Untuk Membenam BN Ataupun Untuk Menjaga Diri Sendiri Juga Meskipun Berbeza Pendapat Dan Pendirian Semua Parti Pembangkang Mesti Berlapang Dadah Dan Bersatu Hati Untuk Satu Perkara Yaitu Menghalang BN Jadi Kerajaan Semula Benarkah Hanya Dengan Penyatuan Pembangkang Ini BN Bakal Ditumbangkan Apakah Menumbangkan BN Satu-satunya Matlamat Tunggal Yang Wajib Dicapai Blok Pembangkang Khususnya Pakatan Harapan Dan Ia Mengatasi Semua Keutamaan Yang Lain Rakyat Boleh Berfikir Dan Boleh Jawab Soalan Tadi Yang Penting Jika Anda Mempunyai Komen Ataupun Mempunyai Respon Berkenaan Dengan Berita Hari Ini Anda Boleh Komen Di Bawah Dipersilakan Dan Jika Anda Setuju Anda Boleh Komen Setuju Jika Anda Tidak Setuju Boleh Komen Setuju Tuan Tuan Puan Puan Kita Berharap Semoga PRU 15 Ini Dipermudahkan Semuanya Baik Baik Dan Channel Ini Untuk Info Yang Lebih Hangat Selepas Ini